Intro Sebanyak 28 tim peserta mengikuti lomba dopokan bahasa panginyongan yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hood Corps Pri ke-47 Lomba digelar di pendopo Wijaya Kusuma, Cilacap Setiap grup dopokan berisi 3 orang delegasi dari jajaran pegawai SKPD, pegawai kecamatan dan perwakilan sekolah sekabupaten Cilacap Para peserta lomba membawakan cerita tentang dalang dan nonton wayang menggunakan bahasa ngapak panginyongan Cerita ini dipilih sebagai upaya pelestarian budaya Isi cerita juga bisa dikaitkan dengan kegiatan Hood Corps Pri masing-masing daerah dengan durasi waktu masing-masing peserta 10 menit Lomba dopokan bahasa panginyongan ini dinilai dari unsur bahasa panginyongan isi cerita, karakteristik, dan komunikatif Lomba ini digelar kali pertama dan akan dikembangkan lagi untuk tahun mendatang Lomba ini juga dinilai oleh 3 orang juri meliputi unsur sekolah, dalang, dan teater Insurnya bahasa, bahasa itu wajib penginongan tapi kan ini dopokan sebenarnya bukan drama lah ya kalau drama kan pada yang semacam dibuat drama ada masuk sendirian pertama, kemudian masuk kedua-kedua sebenarnya kalau itu tidak perlu seperti itu tapi itu boleh kalau dokokan kan orang sudah di situ sebenarnya tinggal dikasih tinggal ngomong sudah ngomong blablabla bagi dokokan kenapa tiga gambaran saya kalau konflik itu kan dua orang di belaklombok satu ini sebagai pakinya dan itu tidak harus ini, ini bisa bergeser dalam waktunya bahasa, kemudian isi dari cerita, kemudian karakteristiknya, kemudian komunikasi komunikasi artinya disana bisa jadi penonton itu memperhatikan seolah-olah ada komunikasi dengan penonton secara telinga dan mata diadakannya lomba dopokan bahasa penginongan ini diharapkan dapat melestarikan budaya dan bahasa daerah agar lebih ditingkatkan sehingga tidak pudar digerus oleh zaman dari Cilacap, Ulul Azmi Satli TV mewartakan terima kasih Terima kasih.